Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malia Kartika NIMDUASAL 079 Saya adalah mahasiswa fakultas FMIPA jurusan farmasi Saya dari kelas A Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia medicinal Nah, pada video kali ini Saya akan menjelaskan mengenai farmacetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik paracetamol Jadi, paracetamol adalah obat yang umum digunakan untuk meredakan rasa sakit dan menurunkan demam Ini adalah salah satu obat analgesik dan antipretik yang paling sering diresepkan dan dijual bebas di seluruh dunia Paracetamol sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit kepala, nyari otot, nyari gigi, nyari menstruasi Dan untuk mengurangi demam yang disebutkan oleh flu dan pilap Nah, paracetamol berkerja dengan cara yang kompleks Meskipun mekanismenya sebelum sepenuhnya dipahami Secara tradisional dianggap sebagai penghambat chokes Yang terlibat dalam pembentukan crustaglandin yang memicu peradangan rasa sakit dan demam Namun, paracetamol memiliki kelemahan dalam menghambat chokes dibandingkan dengan obat anti-inflammasi non-steroid lainnya Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa paracetamol juga dapat mengaktifator reseptor cannabinoid tipe 1 di otak Terus, yang menghasilkan efek analgesik Selain itu, diketahui mempengaruhi sistem endokannabinoid dan sistem serotonin enerjik Yang keduanya terlibat dalam pengaturan rasa sakit dan demam Nah, kontraindikasi utama untuk penggunaan paracetamol mencakup beberapa faktor Pertama, individu dengan rewet alergi atau reaksi hipersensitifitas terhadap paracetamol Atau komponen lainnya dalam formulasi obat sebaiknya menghindari penggunaan paracetamol Kedua, pasien dengan gangguan hati yang signifikan harus menggunakan paracetamol dengan hati-hati Atau bahkan dihindari sepenuhnya Karena overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius Ketiga, ada konsumsi alkohol yang berlebihan Juga merupakan kontraindikasi Karena dapat meningkatkan resiko kerusakan hati ketika menggunakan paracetamol Dalam semua kasus, penting untuk konsultasi dengan ahli-ahli kesehatan sebelum menggunakan paracetamol Terutama jika ada riwayat atau kondisi kesehatan yang relevan Nah, dosis paracetamol dapat bervariasi tergantung pada usia, berat badan, dan kondisi kesehatan individu Namun umumnya, dosis yang direkomendasikan untuk orang dewasa dan remaja adalah 500mg hingga 1000mg setiap 4 hingga 6 jam Tidak melebihi 4000mg atau 4 gram dalam suatu hari Untuk anak-anak, dosis paracetamol biasanya diberikan berdasarkan berat badan atau usia Dan disesuaikan dengan rekomendasi dokter atau menunjukkan kemasan yang terlampir pada obat Berikut ada beberapa panduan untuk penggunaan paracetamol Pertama, pemulihan bentuk dosis dan dosis yang tepat Paracetamol tersedia dalam berbagai bentuk termasuk tablet, kapsul, sirup, dan bentuk lainnya Pilihan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda Selalu perhatikan dosis yang diberikan pada kemasan dan ikuti petunjuk penggunaan dengan cermat Kedua ada, jangan melebihi dosis yang direkomendasikan Hindari melebihi dosis maksimum yang direkomendasikan dalam satu hari Biasanya tidak boleh melebihi dari 4000mg Ketiga ada, perhatikan interaksi obat Jika Anda mengonsumsi obat lain yang konsultasikan dengan dokter atau obat teker Mengenai kemungkinan interaksi dengan paracetamol Keempat, ikuti petunjuk penggunaan dengan teliti Baca petunjuk penggunaan yang terlampir pada kemasan obat Atau ikuti instruksi obat dengan cermat Dan terakhir ada, penggunaan untuk jangka waktu yang singkat Paracetamol biasanya digunakan untuk merendahkan rasa sakit Atau menurunkan demam untuk jangka waktu yang singkat Nah, mari kita masuk ke topik utama Yang pertama kita bahas yaitu farmacetika dari paracetamol Farmacetika dari paracetamol melibatkan berbagai aspek terkait Pengembangan, formulasi, produksi, dan penggunaan obat ini Berikut adalah beberapa aspek farmacetika yang terkait dengan paracetamol Pertama, pengembangan formulasi Dalam farmacetika, pengembangan formulasi paracetamol melibatkan penelitian Untuk menemukan bentuk dosis yang paling efektif dan aman Seperti tablet, kapsul, sirup, atau suppositoria Hal ini mencakup juga pemilihan bahan tambahan Dan penyesuaian dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien Kedua, teknologi penghantaran Farmacetika paracetamol juga mencakup pengembangan teknologi penghantaran inovatif Seperti formulasi dengan pelepasan berkelanjutan Untuk penggunaan jangka panjang atau formulasi dengan penyerapan yang cepat Atau penggunaan segera Ketiga, pemantauan kualitas produksi Selama proses produksi, farmacetika memastikan bahwa Obat paracetamol diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam GMP Ini mencakup pemantauan kualitas bahan baku Proses produksi dan proses produk akhir untuk memastikan keamanan, kemurnian, dan konsistensi obat Atau dosis Keempat, pengemasan dan labeling Bagian farmacetika juga mencakup pengemasan paracetamol dalam kemasan yang sesuai dan aman Serta penyediaan informasi yang jelas dan lengkap di label Termaksud dosis, serta penggunaan peringatan dan informasi penting lainnya untuk penggunaan aman dan efektif Kelima, pengujian dan evaluasi Sebelum diluncurkan ke pasaran Paracetamol harus melalui serangkaian pengujian dan evaluasi farmacetika Untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas Ini mencakup uji coba klinis atau studi stabilitas, pengujian biokevalensi, dan evaluasi resiko manfaat Dengan memperhatikan semua aspek tersebut Farmacetika berperan penting dalam memastikan bahwa paracetamol diproduksi dan digunakan dengan aman dan efektif Untuk merendahkan rasa sakit dan menurunkan gaman pada pasien Kedua, ada poin kedua yaitu farmakokinetik paracetamol Farmakokinetik paracetamol mencakup berbagai tahapan dalam perjalanan obat Dalam tubuh setelah administrasi Berikut dalam rangkumannya Pertama ada penyerapan Paracetamol biasanya diserap dengan cepat dan hampir sepenuhnya dari seluruh pencernaan Dan setelah diminum secara oral Penyerapan terjadi terutama di usus kecil Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi puncak dalam darah Biasanya sekitar 30 hingga 60 menit setelah pemberian oral Kedua, distribusi Diserap Setelah diserap, paracetamol didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh Ini termaksud distribusi ke otak, ke hati, ginjal, dan otot Paracetamol dapat menembus dengan mudah melintasi membran sel dan menyerang ke jaringan-jaringan lain Ketiga, metabolisme Metabolisme paracetamol juga terjadi terutama di hati Secara khusus, sebagian besar paracetamol di metabolisme menjadi metabolit yang tidak aktif melalui jalur metabolisme Yang terutama melibatkan enzim hepar Salah satu jalur metabolisme utama untuk menghasilkan metabolit yang larut dalam air Yang di ekstresikan oleh ginjal Lalu jalur metabolisme lainnya melibatkan konjunggasi dengan glucoronida dan sulfat Empat, keempat ada eliminasi Paracetamol dan metabolit yang di ekstresikan melalui urin Sebaiknya di ekstresikan dalam bentuk metabolit yang larut dalam air Sementara, sebagian kecil dari kecil di ekstresikan tanpa berubah Waktu paru eliminasi Waktu yang diperlukan bagi konsentrasi obat dalam plasma Untuk berkurang menjadi setengah perkisaran antara 1 hingga 4 jam Farmakokinetik paracetamol dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, berat badan, kondisi kesehatan Dan keberadaan penyakit hati Untuk memperhatikan dosis yang direkomendasikan Dan diperhatikan potensi interaksi obat yang dapat mempengaruhi farmakokinetik paracetamol Dan terakhir, yaitu farmakodinamik paracetamol Farmakodinamik paracetamol berkaitan dengan cara kerja dan efek farmakologisnya dalam tubuh Meskipun mekanisme kerja paracetamol belum sepenuhnya dipahami Beberapa konsep farmakodinamik telah diajukan untuk menjelaskan efeknya Termaksud penghambatan chokes Paracetamol yang dianggap memiliki kemampuan untuk menghambat enzim sikloogenaseb Terutama chokes 3 Meskipun dengan efek yang lebih lemah dibandingkan dengan obat anti-inflammasi non-steroid Ini dapat mengurangi produksi prostaglandin yang berpelan dengan menginduksi peradangan nyeri dan demam Kemudian ada interaksi dengan sistem endokanabinoid Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paracetamol dapat mempengaruhi sistem endokanabinoid dalam tubuh Ini termaksud meningkatkan kadar anadamida Sebuah neuron transmitter yang terlibat dalam pengaturan rasa sakit dan demam Ketiga ada aktifasi reseptor TRPV1 Studi pada hewan menunjukkan bahwa paracetamol dapat berinteraksi dengan reseptor TRPV1 Yang berperan dalam pengaturan sensasi nyeri dan suhu tubuh Kemudian ada interaksi dengan sistem serotoninergik Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paracetamol dapat mempengaruhi sistem serotoninergik di otak Yang terlibat dalam pengaturan mood dan persepsi nyeri Meskipun belum sepenuhnya dipahami efek analgesik atau penghilang rasa sakit dan antipretik penurunan demam Paracetamol telah terbukti secara klinis Penting untuk diingat bahwa meskipun rap paracetamol umumnya dianggap aman Penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan hati atau efek samping lainnya Oleh karena itu, penting untuk mengikuti dosis yang direkomendasikan dan mengkonsultasi Mengkonsultasikan dengan profesional kesehatan jika ada kekhawatiran atau pertanyaannya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton